Oke, adegan yang paling seru itu pas di rooftop lawan Om Zuli. Dan itu harus take berulang-ulang dan sampai kepala Om Zuli itu mentok ke aspal. Puas banget. Cira. Saya Zuli Silawanto. Di film Badai ini, saya berperan sebagai seorang pimpinan geng bernama Jackson. Nama aku Rafa Mutiara. Aku berperan sebagai Rafa, yaitu sebagai adiknya Kak Ebil. Saya Michael. Saya berperan sebagai bos di film Badai 2 ini. Nama aku Nabila. Aku berperan sebagai Ebil, kakaknya dari Rafa, dan sebagai bodyguard di salah satu klub. Jadi, Jackson ini adalah seorang pengedar ya. Pimpinan-pengedar narkombat di sebuah wilayah gitu. Dan dia salah seorang pengedar yang cukup segan, ditakuti. Karakter aku di film ini itu egois, mau menang sendiri, tetap sama apa yang dia mau jalanin. Saya di sini berperan sebagai James, salah satu bos yang ada di salah satu klub tempat Ebil bekerja. Dan di sini saya perannya mungkin karakternya lebih ke bos yang lebih asik sih, dan disukain sama anak-anak buahnya. Karakter Ebil itu lebih ke kakak yang sangat penyayang sama adiknya, dan pekerja keras sih. Jackson ini karakternya adalah seorang yang keras lah, jadi dia nggak suka orang bermain-main dengan dia gitu. Tapi pada dasarnya dia loyal dengan anak buah gitu. Pengalaman pribadi belum pernah sama sekali untuk main film. Dan di sini langsung terjun dan langsung ke film action yang disutradarai oleh Master Zuli, salah satu fighter legend MMA di Indonesia. Cerita di film ini adalah tentang konflik. Jadi kenapa kita berikan judul Badai itu? Karena Badai itu identik dengan kata konflik. Biasanya kan apa namanya ya, persamaan kata lah gitu. Kalau kita bilang Badai itu nantau konflik gitu ya, secara harfiahnya gitu. Jadi konflik itu ada beberapa konflik dalam film ini. Konflik di keluarga gitu antara Nabila dan Ebil dan Rafa, yang dua orang kata berarti yang sudah tempi atu. Kemudian juga ada konflik di dalam antar geng yang di mana di film ini ada gitu. Kesulitan itu pasti sih, karena jujur aku perdana untuk di film ini. Terus kalau untuk kesulitan, ekspresi yang kayak mungkin nangis, terus marah, kayak gitu sih. Dan masih banyak lagi. Ya, kesulitan pasti ada. Kayak apa, tag yang berulang-ulang untuk adegan fight-nya. Tapi kalau untuk menjiwai sih nggak terlalu sulit. Selain sebagai pemeran Jackson, disini saya juga sebagai penulis ceritanya. Jadi ide cerita Badai ini muncul dari pikiran saya, yang kemudian saya tuangkan dalam sebuah bentuk cerita. Dan saya sampaikan kepada murid-murid saya, dan menurunkan mereka, ayo bagaimana kalau kita bikin film pendek nih, ini ceritanya seperti ini, seperti ini. Ya akhirnya, menurut saya menyambut dengan baik ide cerita ini, dan mereka semua bersedia untuk bermain. Keseruan-keseruannya dalam syuting, itu mungkin tag-tag yang lucu, gitu. Saat tag yang harus diulang, dengan tingkat-tingkat laku para pemain yang mungkin di luar skrip, tapi disitu dapat momen lucunya sih. Kesannya sangat senang, apalagi disini baru pertama kali belajar buat, ya, saya nyalurin adegan fight itu ke dalam up-shooting, gitu lah. Ya, kayak yang tag yang berulang-ulang, mesti dengan gerakan yang sama, itu bener-bener nguras tenaga, tapi senang banget. Apa ya, keseruannya, itu banyak banget sih. Dari, kayak kita kan gabung semuanya kan. Itu yang, apa, sebagai pemegang, kalau megang kamera? Kameramen, kameramen kita itu lucu banget. Jadi kadang, kalau misalnya kita lagi syuting, kita ngeliat tanpa dia, dia emang orangnya lucu kan, suka bercanda, dia humor. Tapi, disaat emang dia lagi biasa aja diem dan kita mau acting, itu kadang buat kita ketawa dan buat kita nggak konsensi, gitu. Dan banyak hal lain lagi, kayak mungkin disaat emang ada beberapa, apa, ada beberapa scene yang kayak, keseruannya itu parah banget sih. Mungkin adegan-adegan, apalagi bareng disaat Rafa sama Kak Ebil kan, itu kita lebih kayak yang selalu bercanda sih. Sampai kadang-kadang lagi di, apa, disaat emang kita lagi mau berunding, eh nanti kita kayak gini-gini-gini ya, jangan ceritanya, terus nanti ke depannya kayak gimana, kayak gitu. Cuma kayak kita udah asik bercanda gitu, sampai kadang, Rafa, Ebil, kayak, kayak besar. Langsung kayak gitu. Bagian yang paling seru waktu pas main di film Badai, itu saat saya punya anak buah, itu disiram air, dan itu harus take berkali-kali. Adegan lucunya itu pas, yang pertama, apa, Kak Ami, Kak Ami itu nyuruh, buat cepat-cepat datangin lokasi Rafa yang disekat itu, terus dengan logat jawanya itu, dan yang nyiram, salah satu bodyguard. Itu yang paling lucu. Seneng banget. itu disaat sama Kak Ebil sih, karena banyak kan, lebih ke sama Kak Ebil terus. Itu disaat lagi di rumah, adegan pas lagi masak, Kak Ebil lagi masak. Karena dia disitu bikin telur, yang dia tuang itu bukan garam, melainkan gula. Itu bener-bener, karena kan sayang kan gak ada yang makan, jadi kita semua selesai syuting, langsung pada makanin telur yang atasnya gula itu. Terus sama bagian, di saat di kamar, kita mau lempar-lemparan bantal, sebelumnya kita ganti baju daster dulu kan, itu baju yang kita pakai itu sama-sama bolong, dan kita sama-sama menertawakan satu sama lain. Itu sih. Tugas saya merangkap, jadi bukan hanya sebagai aktor disini, juga sebagai penulis naskah, penulis cerita, ide cerita juga dari saya, kemudian ngedirect juga, saya ngedirect film ini, kemudian juga sebagai salah satu kameramen. Untuk hubungan sama teman-teman yang lain, itu jangan kan sama pemain yang lain ya, sama kameramen, terus sama teman-teman yang, apa, membantu juga di film ini, itu kita udah kayak keluarga sih. Kayak gitu. Sedekat itu. Hubungannya, ya sebenarnya cukup dekat, karena kan kita sama-sama berlatih di salah satu kam yang sama, di Tiger Shock. Dekat banget, karena kita sama-sama latihan disini, sering main bareng juga, jadi ya sangat dekat, udah kayak keluarga. Kita menggunakan dua kamera disini, salah satunya adalah kameramen saudara Willy, dan saya sebagai kameramen keduanya. Kalau keinginan ada sih, pasti, cuma yang pasti Rafa masih harus banyak pelajar lagi. Ya, itu salah satu cita-cita dari kecil. Film ini boleh dikatakan film, bukan low budget ya, tapi no budget, karena kan sama sekali kita menggunakan dana gitu, karena jadi semua murni dari, apa namanya, jari payah teman-teman dan murni saya dalam memproduksi film ini gitu. Jadi kita, dananya sangat minim, paling kalau dana ya buat makan, minum lah gitu ya. Jadi bener-bener ini film no budget lah gitu. Oh pengalamannya disini, pengalaman yang saya dapat dari main film, itu ya repotnya, terus harus meluangkan waktu, bener-bener komitmen dalam film, terus sama paling, ya lebih banyak keseruannya sih. Kesannya, ya dapat pelajaran banyak banget, lebih kayak buat model ke depannya, siapa tahu, Abel bisa jadi pemain film, ya belajar dari sini, dari Tiger Shark ini, dari Om Zuli, gitu lah. Nah kebetulan, saya kan pernah bermain di layar lebar juga, di beberapa layar lebar, kemudian juga beberapa di sinetron juga. Nah pengalaman-pengalaman saya di layar lebar itu, kemudian saya tuangkan di film ini. Harapan Rafa untuk film Badai ini, yang pasti booming, terus viral, dipandang sama artis-artis luar sana, kayak mengapresiasikannya, terus produser-produser lain, kayak yang nanti, ah ini film, oke ya, kayak gitu. Kayak, bisa lah, kayak gitu sih, Mas, Harapannya untuk film Badai ini, supaya mungkin nanti ada syukil-syukil lanjutnya, dan pastinya, bakal lebih menarik lagi, mungkin nggak cuma dari segi action-nya, tapi dari segi dramanya, dari segi, moralnya dan edukasinya sih. Pelajaran yang bisa dipetik dari film Badai 2 ini, yang pertama, lebih deket sama keluarga, karena keluarga itu segalanya. Terus, yang kedua, untuk pergaulan, buat lebih hati-hati aja dalam bergaul. Pastinya untuk anak-anak muda, yang sedang bergejolak dalam hidupnya, untuk pintar-pintar lah, kalian dalam bergaul, boleh berteman oleh siapa saja, tapi jangan sampai terbawa oleh arus pergaulannya itu. Banyak sih memang film pendek yang dibuat oleh teman-teman yang lain, tapi saya pengen membuat sebuah film pendek ini, yang sederhana ini, tapi dengan kualitas cerita, kualitas gambar, itu yang boleh dibilang itu standar lebar lah gitu. Jadi ketika orang menonton film Badai ini, orang bisa menikmati suguan film sekelas layar lebar, maunya begitu, meskipun sebenarnya kita hanya membuatnya dengan peralatan yang sederhana gitu. Kita hanya menggunakan dua kamera, tanpa lampu tambahan, kalaupun ada lampu, ya sekedarnya lah, cuma lampu yang biasa buat vlog gitu ya. Kesannya ya lucu banget, karena dia perannya juga acak, tapi dia benar-benar semangat sih buat ngikutin syuting ini. Harapan saya mudah-mudahan film ini bisa menghibur teman-teman semua, bisa menjadi sebuah motivasi untuk teman-teman yang lain juga bisa berkarya gitu, membuat sesuatu yang berbeda gitu. Terutama buat kami kan para petarung ini ya, yang bermain juga semua rata-rata petarung, murah-murah saya juga. Jadi pengen membuat kesan gitu, bahwa kami itu udah hanya bisa bertarung gitu, tapi kita juga punya, apa namanya, jiwa seni yang bisa kita explore gitu. Ya harapannya mudah-mudahan film badai ini bisa, apa, bisa booming lah yang kedua ini. Jadi selamat menonton film badai, tunggu tayangnya, mudah-mudahan para penonton semua bisa puas. Jangan lupa like dan subscribe serta share Youtubenya, supaya kita bisa berkembang, dan kami akan terus berkreasi ya, membuat film-film pendek lainnya gitu, dalam berbagai genre gitu ya, bukan hanya genre kekerasan, apa namanya, kriminal dan keras seperti ini, tapi tetap karena latar belakang kami beli diri, kami tidak akan, apa namanya, lari dari itu. Untuk semuanya, jangan lupa cek channel Youtube dari Zuli Silawanto, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, terus tunggu juga film-film kita selanjutnya, yang pasti bakal seru banget, terus lebih-lebih-lebih mencengangkan dari ini. Jangan lupa untuk nonton film badai 2, saksikan di channel Youtube Zuli Silawanto. Oke, buat semua penonton, yang udah pernah nonton di film badai 1, jangan lupa, saksikan film badai 2, di channel Youtube Zuli Silawanto, yang akan tayang sebentar lagi, yang pasti harus sabar, nunggu, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih.